Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di sekenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapak kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus Menjadikan Segalanya Baik. Yang berdasarkan pada Injil Markus Pap 7 ayat 37. Mereka takjub dan tercegang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, Yang tuli dijadikannya mendengar, Yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesan orang yang hadir dekat Yesus setelah ia menyembuhkan seorang yang tuli bisu adalah, Ia menjadikan segala-galanya baik. Selain mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, Tuhan Yesus juga mengadakan tanda-tanda yang daripadanya orang-orang itu merasa nyaman, aman, dan mulai beriman. Apa ada yang lebih dibutuhkan yang tuli, Kecuali mendengar secara normal, berbeda dengan Yesus. Dokter THT juga peduli untuk mereka yang mengalami gangguan pendengaran. Pada saat dia menyembuhkan orang yang terbelenggu pendengarannya, Bahkan juga tidak bisa omong, Karena bisu Tuhan Yesus justru melarang orang banyak menceritakan apa yang baru saja mereka alami secara nyata. Orang-orang itu tidak peduli tentang permintaan Yesus. Mereka justru mewartakan pengalamannya tentang Yesus itu kepada orang banyak. Mereka bercerita bagaimana Yesus telah memulihkan orang tuli dan bisu. Kebaikan tidak bisa disembunyikan sebab mereka telah dibuat takjub dan tercengang. Saudara-saudari terkasih, Ada dua hal yang ingin disampaikan oleh pewartaan gereja kudus hari ini. Yang pertama, bahwa Yesus dicari orang-orang pada masanya karena melihat mujizat. Yang kedua, orang banyak itu membutuhkan Yesus ada bersama mereka agar ia menjadi raja mereka. Betul, Tuhan Yesus peduli pada nasib orang-orang sakit. Tapi, bukan itu saja. Karena dia diutus Bapaknya yang di surga untuk menjadi pelayan, sahabat, dan mewartakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus mau supaya mereka bertobat dan menyembah Allah yang disebut Yesus sebagai Bapak. Kita yang hidup di Jabanau diperintahkan oleh gereja untuk merayakan ekaristi bersama saudara-saudara seiman di gereja kita masing-masing. Maka, pada hari minggu ini kita diundang Tuhan untuk menjadi tubuhnya serta mujizat berubahnya anggur menjadi darahnya. Maka tidak keliru mencari Tuhan dibaitnya yang kudus yaitu gereja. Mengapa kita ke gereja pada hari ini? Apakah memang karena ada perintah gereja yang meminta kita untuk berpartisipasi dalam gereja hari ini? Sesungguhnya jawaban itu ada benarnya. Namun yang tepat adalah karena kita membutuhkan Tuhan. Dan kebutuhan akan hadirnya dalam hidup adalah kebutuhan kita setiap hari. Mengapa? Karena gereja menyadari bahwa santapan rohadi harus disiapkan setiap hari untuk kita. Apakah kita membutuhkan Tuhan setiap hari? Ataukah kalau hari minggu yang disebut hari Tuhan? Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Maka carilah Tuhan sepanjang hidupmu. Saudara-saudari terkasih, Maka adalah keliru kalau kita tidak merasa butuh akan Tuhan Yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Orang banyak mencari Yesus supaya melihat mujizat yang ia lakukan. Dan bahkan mereka menghendaki Yesus menjadi raja. Sehingga mereka dapat terbebas dari penjajahan Romawi. Yang menarik perhatianku hari ini adalah Tuhan menyambut orang yang tuli dan bisu itu dengan baik. Dan karena kepercayaan akan Yesus, Tuhan Yesus melepaskan mereka dari hambatan tidak bisa mendengar dan berbicara. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sungguh benar. Sebab ia memberikan yang mereka perlukan. Evatah artinya terbukalah. Apa yang lebih dipilih seorang yang bisu dan tuli dalam hidupnya? Mereka yang tuli sangat merindukan bisa mendengar sehingga dapat mendengar hal-hal yang tidak mereka ketahui. Apa yang dirindukan oleh orang bisu ingin berbicara. Perhatikan bahwa beberapa orang Katolik mulai memperhatikan hal-hal itu. Ya, setidak-tidaknya para pengasuh di beberapa yayasan di Indonesia ini telah mengajarkan bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang normal pendengarannya dan juga dapat menggunakan lisannya. Jadi, kalau kita mencari Tuhan, maka sebutkan saja keinginan kita. Tuhan yang akan memberikan jawaban. Seandainya salah seorang penghuni yayasan atau panti asuhan adalah orang bisu tuli, apakah yang bisa kita kerjakan untuk mereka? Apakah sudah cukup kalau kita bersempati pada mereka? Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus ditampilkan dalam liturhi hari ini Sebagai orang yang mengerti kebutuhan orang yang bisu tuli setelah orang itu menyatakan permintaannya dan mohon dengan sangat Tuhan Yesus menyembuhkannya dengan caranya sendiri tanpa kehadiran orang lain. Yang jelas bahwa orang yang tuli itu bisa mendengarkan lagi dan karena ia tuli ia pun bisu dan Tuhan Yesus melepaskan alat bicara yang membuatnya tidak bisa omong apa-apa. Bersama orang-orang yang ada di situ mereka melawan permintaan Yesus. Yaitu agar tidak membicarakan hal itu, Melainkan mereka langsung memberikan kesaksian mereka begini. Ia menjadikan segala galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar. Yang bisu dijadikannya berkata-kata. Hal-hal yang dipandang jelek dan buruk dijadikan baik. Jadi, seperti Bapak, Tuhan Yesus adalah Allah yang maha baik dalam keadaannya sebagai manusia. Kebaikan Allah itu ditunjukkan dan diperlihatkan kepada semua orang yang datang kepadanya. Kehadiran Yesus sering diartikan salah oleh orang-orang banyak itu. Perutusan Yesus adalah untuk menyadari dosa-dosa Israel supaya bertobat kepada Allah dan Yesuslah yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus dengan mujizat yang dibuatnya mau menarik perhatian orang banyak itu. Ketahuilah, Bapak itu sungguh amat baik. Dan Tuhan Yesus memperlihatkan itu dalam karya menjadikan segalanya baik. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Percayakah aku bahwa Allah itu baik dan telah menyatakan dirinya dalam Yesus? Marilah kita berdoa. Bapak yang maha baik, kami berterima kasih karena boleh mengalami kebaikan setiap hari. Kami sering lupa bersyukur padamu. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Doa ini kami panjakan dalam nama Yesus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.